Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Ide Sabit. Kali ini saya akan membahas cara mengatasi lag frame atau patah-patah di HP Samsung saat main game. Jadi di Youtube ini seperti yang kita tahu banyak tips-tips untuk menghilangkan lag atau nge-frame pada saat kita main game. Cara pertama yang saya coba dan sudah gagal adalah masuk ke developer mode, developer option. Lalu kita diminta untuk pada menu graphic driver ini di aplikasi game atau pada kasus ini adalah mobile legend, disuruh mengganti ke sistem graphic driver. Lalu settingan-settingan lainnya dan cara ini sudah saya coba dan gagal. Lalu saya coba untuk berbagai settingan untuk graphic ultra high gitu-gitu smooth, sama saja jadi tetap gagal. Lalu cara kedua yang saya coba dan gagal yang banyak di tutorial orang-orang adalah masuk ke game plugin, aplikasi bawaan Samsung lalu mengaktifkan game booster plus ini. Lalu di game booster plus ini di setting auto atau nanti secara auto sih ini ya, aplikasinya akan memilihkan di max fps. Nah tapi cara ini juga saya coba dan masih gagal juga, jadi tetap saat saya main apalagi saat work itu tetap ngelag ya, bahkan frame rate-nya itu turun jauh drastis. Lalu saya mencoba utak atik selama beberapa hari, lalu saya menemukan cara ketiga adalah, cara ketiga ini dibagi dua, jadi cara pertama adalah kita clear RAM-nya dulu, RAM HP Samsung-nya ini kita clear, bisa masuk ke setting juga. Lalu di device care itu ada cleaning up RAM-nya, lalu cara ketiga, titik dua-nya adalah, tadi yang titik satu adalah meng-clear RAM ya, cara ketiga, cara saya, lalu titik dua-nya adalah, kita masuk ke game-nya. Lalu nanti setelah masuk game-nya itu, kita coba utak atik di game booster-nya, game booster-nya Samsung-nya itu, cara masuk game booster Samsung-nya itu saat kita sudah masuk di game-nya adalah, dengan mengeluarkan tombol game booster di yang saya akan di kanan bawah ya, jadi mengeluarkan tombol game booster di kanan bawah ya, ada icon itu, icon joystick gitu. Nanti kita masuk game booster dari icon itu, lalu kita masuk, nah disini ini ada monitoring temperature dan monitoring memori nah ternyata masalah utama di hp samsung ini adalah jadi hp ini monitoringnya dinyalakan jadi saat nanti dia memonitoring temperature dan hp ini panas dia akan menurunkan frame rate itu secara drastis nah ini yang seharusnya dilakukan adalah mematikan manage tadi auto manage performance tadi yang tombol di bawahnya monitoring memory ini lalu juga pastikan priority mode ini juga aktif ya jadi cara pertama tadi adalah clearing memory lalu cara kedua di cara saya ini adalah masuk ke game booster setelah masuk game lalu monitoring temperature nya itu di off kan jadi tab ini lalu nah ini itu di off kan itu switch di kanan itu harus off kayak gini nah kayak gini ya nah gitu aja teman-teman jadi nah lalu ada lagi ini keanehan di hp samsung ini adalah jika kita sudah berhasil menaikkan fps kita sebaiknya menggunakan settingan ultra pada game mobile legend karena jika kita nanti ke settingan di bawahnya itu malah kebalikannya jadi malah frame rate nya itu turun bukannya naik ya harusnya kan secara logika kalau kita saat kita menurunkan kualitas grafik itu frame rate naik nah ini enggak malah justru kita kalau nanti apa namanya justru kita kalau nanti kalau memakai yang ultra justru frame rate nya ikut naik jadi anehnya hp samsung oh iya catatan ini saya memakai hp samsung a71 nah ini speknya ultra seperti ini setelah nanti kita cek itu kita bisa dapat grade di performance nya itu tinggi jadi antara 118 sampai 120 keatas nah ini tadi saya set ultra dapat 123 gradenya kita cek lagi 118 gradenya ya lalu kita cek lagi nah malah naik lagi 129 jadi ini saat di ultra nanti kita coba saat kalau grafiknya kita turunin jadi berapa sih coba yang high sekarang ya lalu kita cek lagi performance nya grade nya berapa nah di high itu malah enggak sampai 100 jadi keanehan hp samsung ini adalah kalau yang ultra malah tinggi yang high ini malah rendah nah sekarang kita coba medium nah turun lagi sedikit 95 coba kita atas lagi nah malah 91 kan jadi makin turunin jadi sebaiknya kita menggunakan yang ultra kalau sudah mematikan auto manage performance di game booster tadi ya jadi seperti itu teman-teman cara saya ini cara saya yang udah saya otak atik semoga bermanfaat jangan lupa share dan subscribe channel saya jika menurut teman-teman ini bermanfaat selamat menikmati